Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kali ini saya akan membagikan video proses saya dan suami saya membangun rumah dari nol Ini adalah desainnya Nah sebelum kita memulai pembangunan Saya dan suami saya melaksanakan pengajian ya teman-teman Pengajian ini bertujuan agar semua pelaksanaan pembangunan ini berjalan dengan lancar La ilaha illallah 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 Ini adalah bagian rumahku yang dulu ya teman-teman Rumahnya sangat kecil dan sederhana Bahkan mau roboh Ini adalah bagian ruang tamunya Ini adalah ruang dapur Nah sebelumnya disitu ada kompor Dan ini adalah tempatku untuk mencuci piring dan mencuci baju Ini adalah kolamnya Aku biasa mandi disini ya teman-teman Nah ini adalah proses pembangunannya Dimulai dari menurunkan genteng Ini dilaksanakan bekerja sama ya teman-teman Disini saya menyewa jasa tukang bangunan Ada 15 orang saat pertama Dan 15 orang itu berjalan selama kurang lebih 1 bulan Kemudian setelah 1 bulan Saya melaksanakan kuda-kuda atau naik genteng Dan baru disitu orangnya dikurangin teman-teman Jadi disesuaiin aja Tukang bangunannya sama proses pembangunannya Kalau misalkan yang dikerjakan masih banyak Jadi kita masih butuh banyak tukang bangunan Tapi kalau sekiranya hanya butuh Sekiranya pekerjaannya sedikit Jadi kita kurangin tukang bangunannya ya teman-teman Selamat menyaksikan Ini adalah proses yang sangat panjang Tapi insya Allah ini hasilnya memuaskan sekali Untuk saya dan suami saya Nah sedikit cerita ya teman-teman Proses pembangunan rumah Sampai benar-benar jadi Dan saya tempati itu kurang lebih 5 atau 6 bulan Saya bangun rumah dari bulan September Dan baru saya tempati itu bulan Februari Jadi udah ganti tahun ya teman-teman Kenapa sih sangat lama? Ya karena ini adalah rumah yang sudah jadi Rumah lama Kemudian kita bongkar kembali Dan kita bangun dari awal banget teman-teman Untuk biaya tukang Kebetulan saya ini rumahnya di Kabupaten Tegal Dan mungkin di setiap desa berbeda-beda ya teman-teman Kalau di desa saya ini Untuk biaya satu orang tukang Yaitu Rp130.000 Dan itu belum termasuk dengan Makan, rokok, dan snack Mereka dapat makan satu kali Pada jam makan siang Kemudian mereka dapat rokok satu hari sekali Kemudian mereka mendapatkan istirahat dua kali Yaitu jam 9 sama jam 3 Yang mana itu adalah Waktu mereka makan snack teman-teman Jadi kalau di total itu Rp160.000 Lebih Satu orang tukang Kebetulan saya pas Satu bulan pertama Memakai jasa 15 tukang Kemudian Bulan berikutnya itu Hanya 8 orang Tapi harganya berbeda-beda ya teman-teman Antara tukang dan Pembantu tukang Tukang dan kernet Kalau disini istilahnya Kalau tukang itu kan Rp130.000 Kalau kernetnya itu Rp120.000 Beda Rp10.000 teman-teman Tapi mereka sama-sama dapat rokok Makan dan snack Seperti itu Untuk biaya bahan bangunan Menurut saya itu seimbang dengan harga tukang Kalau harga tukang kita mengeluarkan Satu minggu sekali Tapi mengeluarkan untuk banyak orang Tapi kalau untuk bahan bangunan Kita sekali belanja itu Jumlahnya banyak teman-teman Jadi Kalau dihitung-hitung itu Akhirnya itu setara antara Biaya tukang dan biaya bahan bangunan Ya ini emang prosesnya sangat panjang Dan sangat nikmat sekali Dan banyak juga cobaan Saat bangun rumah ya teman-teman Ketika rumahnya sudah mau ditempati Saya mau bangun sumur Ini itu daerah Daerah yang rawan katanya Rawan bangun sumur Dan saya memberanikan diri Untuk bangun sumur Dengan kedalaman 60 meter Tapi Tidak berhasil ya teman-teman Sampai 3 hari 3 malam itu Tukang sumurnya itu Ini teman-teman Gak berhenti menyerah Gak menyerah Namun akhirnya Mereka menyerah juga Karena Tidak ada sumber mata air yang keluar Dan Saya sudah mengeluarkan banyak uang Karena pralonnya itu Sudah tertanam Tertanam ke dalam Teman-teman 60 meter sudah masuk ke dalam Pralon yang besar Dan Tidak bisa diambil lagi Uangnya Saya mengalami kerugian Senilai Kurang lebih 3 juta Untuk bangun sumur Tapi yaudah Gak apa-apa Mungkin itu cobaan Orang bangun rumah ya teman-teman Dan akhirnya Saya pakai sumur yang lama Teman-teman Tapi sumurnya gabung Sama orang-orang Untuk kalian Yang mau bangun rumah Dan ingin Cepat bangun rumah Saya doain Semoga cita-cita kalian Tercapai Dan dimudahkan oleh Allah SWT Amin Amin Kalian yang penasaran Gimana sih hasilnya Atau room tournya Rumah pas udah jadi Tunggu di part 2 nya ya teman-teman Silahkan melanjutkan menonton Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton